Basti, kembali lagi bersama aku, Mama Lita dan Ateh di Cooking is Fun. Nah, aku dan Ateh masih berada di restorasa di Kebun Raya Bogor, karena aku akan membagikan resep serba udang lainnya untuk Basti di rumah. Ma, tadi kan Ateh udah dimasakin yang crunchy-crunchy toh. Nah, sekarang Ateh mau dimasakin yang lembut-lembut dong, Mas. Lembut tangan Mama Lita. Yang lembut-lembut? Apa ya? Gimana kalau aku masakin bimsam buat apa? Bimsam udang, Ma? Bimsam udang bercampur dengan ayam. Gimana? Mau dong, Ma, yang kenyal-kenyal gitu. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja masak bimsam ayam udang. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini aku udah siapin daging udang yang udah dicincang kasar. Ada daging ayam. Ini aku pakai bagian paha, karena aku mau tekstur dimsam yang lebih juicy. Terus ada tepung tapioca. Ada bawang putih. Ada gula pasir. Merica bubuk. Kaldu bubuk. Garam. Saus siram. Nah, terus untuk campurannya, aku juga pakai labu siam. Si labu siam ini nanti bikin adonan dimsamnya juga nggak kering. Terus mau aku pakaiin wortel juga, karena biasanya kan anak-anak nih terutama susah makan sayur. Jadi kita akalin dengan memasukkan sayur di dimsam ini. Terus juga ada putih telur untuk menyatukan adonan dimsamnya. Dan pastinya ada kuit tangsit. Oke. Yang pertama, kita campurin dulu daging ayam dengan bumbu-bumbunya. Putih telur, labu siam. Nah, kita halusin dulu. Setelah itu, kita masukin tepung, tapioca, dan juga wortel. Nah, nanti si daging udangnya mau aku aduk aja, karena aku mau masih ada tekstur dari si daging udangnya sendiri di adonan dimsamnya. Oke. Setelah ini, kita tinggal masukin si daging udangnya. Nah, Ate. Iya, Mama. Ate, nggak ada suaranya banget. Iya, iya, iya. Suara Ate disimpen buat pemilu nanti, Ma. Kalau buat bumbu ini, aku tidak menghaluskan si udang. Karena aku mau ada tekstur-tekstur udang gitu loh, biar ada krenyes-krenyes. Oh, gitu. Gitu lah, Ate. Di sini aku udah manasin kukusan. Dan kukusannya itu alasnya kita olesin pakai minyak dulu, biar nanti kulit dimsumnya nggak lengket. Kita tinggal bukus. Ma, Mama nggak bosan kan masakin Ate tiap hari? Iya, nggak dong. Aku malah seneng bisa membagikan masakanku ke Ate dan juga ke Besti di rumah. Tapi nambah nih berat badan Ate nih, gara-gara dimasaknya dulu. Masakannya enak-enak kan, Te? Enak-enak banget. Yummy. Makanya berat badan nambah, beban hidup juga. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita mau bungkus Ate. Nah, sekarang kita bungkus dimsumnya. Ini aku udah nyiapin minyak goreng yang udah dicampur dengan air. Ini fungsinya biar kulit dimsumnya nanti pas dibungkus itu mereka lengket. Iya, iya. Iya, 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 iya. Bungkus. Ma, mau nanya dong, Ma. Iya, Ate. Itu minyaknya yang dipakai bebas? Minyak nabati atau minyak biasa gitu? Ini tadi pakai minyak goreng aja biar nggak... Ini loh, biar nggak kering. Asal jangan pakai minyak mukanya, Ate. Kita tinggal kukus. Nah, disini kita tinggal tutup. Kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit dimsumnya udah siap. Kita angkat. Bisa Ate jual dong, Ma itu, Ma. Iya, bisa banget. Menu-menu di Cooking is Fun adalah menu yang cocok untuk dijadikan ide usaha. Taraaa, ini dia dimsum ayam udang ala Cooking is Fun. Nah, buat Besti yang baru aja gabung, Mama mau kasih lihat lagi resep menu yang tadi udah kita masak. Ini dia. Ate masih mau nggak yang seger-seger? Mau dong, Ma. Apa tuh? Nah, kalau gitu kita lihat resep minuman segar yang satu ini. Hai Besti, weekend kali ini Cooking is Fun mau berbagi resep minuman yang segar, yaitu es jeli jagung santan. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini aku udah siapin es batu di dalam gelas. Santan. Kental manis. Jeli dari air kelapa, jagung yang udah dikukus, sari kelapa, dan juga hiasis. Pertama kita masukin dulu jagung. Lalu tambahkan puding dari air kelapa, masukkan juga sari kelapa, dan hiasis. Lalu kita tambahkan santan. Dan juga kental manis. Tara, ini dia es jagung jeli santan ala Cooking is Fun. Saksikan tips minuman segar lainnya hanya di Cooking is Fun, Kompas TV. Saksikan tips minuman segar selamat menikmati.